Harapan saya itu agar hukum itu ditegakkan. Karena kalau saya menegakkan hukum saya itu adalah orang merama itu undang-undangnya jempa lo tangan. Jempa lo tangan, salah tangan, ya, tangan itu dipotong. Tapi kalau pemerintah tidak mau menegakkan hukum negara, ya hukum rimbal. Terpaksa itu tadi? Pasti, pasti Pak. Itu pasti, boleh saya bilangkan pasti. Saya berada di lokasi hutan konservasi Betireki bersama Datuk Rusman, ya, Temenggung Rusman. Komunitas masyarakat ada di sini dari Batin Sembilan, yang lebih dulu menghuni hutan ini, kan, sebelum adanya reki di sini. Sebelum. Sebelum, jauh sebelum itu. Sebelum adanya, ya, lagi nenek moyang dulu. Iya, ya. Asli. Poyang saya. Ini komunitas lamban jernang. Lamban jernang. Berapa kakak kita di sini, tuh? Kalau kakak 23. Tapi kalau pecahan kakak itu lebih kurang 50 kakak semua, 3 lombok. Tapi semua masih bercocok tanam. Tidak lagi nomaden, berpindah dari hutan ke hutan lain, tidak lagi. Tidak semenjak adu reki, itulah keuntungannya adu reki, kami dibina, dikasih fasilitas, air minum, lampu, nah, jadi kami tidak berpindah-pindah lagi. Sudah nyaman, lah. Sudah nyaman berdapingan dengan piti reki. Dan piti reki itu sama seperti pemerintah dengan masyarakat gitu. Jadi tidak terpisah tanam, ya, bapak dengan anak. Adu reki, adu batin 9. Karena komunitas masyarakat ini memang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan hutan ini. Hutan. Tapi area untuk bercocok tanam, bertani itu cukup enggak dengan 23 kakak tadi? Alhamdulillah kalau sekarang ini kayaknya cukup. Cukup ya. Cukup. Kita nanam karet ya. Karet, pinang, dan buah-buahan, gulian, ini adu pusat, adu rambut anjungko, cempedak, jengkol. Alhamdulillah jengkol, sudah mulai panen, mulai gerasok. Iya, iya, iya. Satu berapa sekeluarga tuh? Kalau aku ini cuma anak, sekarang ini duo. Duo. Tapi lah berkeluarga semua. Jadi sekarang ini tinggal pengantin baru. Oh, gitu berdua ya? Tinggal berdua saja. Ini yang pertama, ini kedua nih? Pertama, yang kedua juga. Oh, bakal nampak. Oh, gitu ya? Ini diguyan. Supaya jangan tegang. Biasanya temenggung tuh banyak. Kalau biasanya, kalau ngambil garis keturunan dari puyang saya atau buyud itu empat. Empat, temenggung Yusuf tuh tigol sekarang. Iya, empat. Tapi kalau mau nambah lagi, dah kuat lagi nih. Dah kuat lagi. Seleronya baik. Oke, saudara saya sedikit pakai bahasa daerah ini. Tuh, dengan PT. Reki ada di sini apa yang Datu dapatkan? Semua. Semua? Semuanya mulai dari pemerintah. Sudah, macam aku ini kan sudah kenal dengan pemerintah. Itu dengan bantuan PT. Reki. Di Jakarta berapa-rapu kali menghadap Menteri Kehutanan, Ibu Menteri berapa kali. Mulai dari Pak Eskaban dulu itu berkat kita kerja sama dengan PT. Reki. Jadi banyak manfaat Reki dan batin ini, itu aku bilang tadi, macam mana dengan bapak. Tapi tadi kesulitan mencari tambahan lahan, areal, untuk berkebun. Kalau untuk batin sembilan, itu tidak sulit, Pak. Tidak sulit. Walaupun itu kurang, namanya batin sembilan, tapi yang tidak dibolehkan itu orang luar, Pak. Kalau batin sembilan, boleh? Batin sembilan, artinya tuan rumah di sini. Iya, Pak. Masyarakat adat yang sudah lebih dulu mendului. Iya, betul. Bermukim dan berkembang biak di sini. Bagaimana dengan petani pendatang? Perambah pendatang? Nah, inilah kami yang... Apa tantangan? Itu cerita, sambil santai. Yang agak kesulitan, maupun batin sembilan, maupun Reki, itu kena banyak perambahan. Jadi perambahan ini bukan hanya Reki. Yang mereka rambah itu areal konservasi Reki? Iya, Pak. Areal konservasi Reki. Nah, di dalam perambahan itu, itu terdapat banyak syalang kami ditumbang oleh orang itu. Sudah itu durian memang ditanam, buyut kami dulu habis. Nah, contoh itu masih ada berapa batang di situ. Yang mereka rambah di kawasan mana? Tidak jauh dari sini? Tidak jauh dari sini, ya? Iya, tidak jauh dari sini. Berapa banyak? Nah, kalau banyak itu aku tidak tahu. Terus bertambah? Bertambah terus. Dari mana mereka? Aduh yang dari Kerinci. Maaf, saya. Aduh dari Medan. Aduh juga dari orang kita jauh. Yang tidak apa-apa disebut anunya? Kita bukan mau jauh kan? Ya. Artinya dari Medan ada? Dari Kerinci ada. Dari Kerinci ada. Dari Jawa ada. Bukan penduduk sekitar sini? Bukan. Memang sengaja? Memang sengaja. Hijrah ke sini? Iya. Mencari lahan? Iya. Artinya itu menjadi ancaman bagi kita, ya? Nah, itulah jadi ancaman kami. Apa yang bisa Datuk upayakan bersama warga ini, komunitas kita? Kalau sekarang ini, Sayo ini bentuk tim. Itu berjalannya tim itu sudah hampir 4 bulan. Itu patroli 2 kali seminggu. Itu agak menekan. Kayaknya agak mengurangi. Pernah ketemu langsung? Iya. Kalau itu ketemu langsung, ya kita sosialisasi disuruh keluar. Bahwa ini. Mau mereka keluar? Ada yang mau dan tidak? Ya, sebenarnya kalau di waktu kita suruh itu mau dia. Tapi sudah itu balik lagi. Oh, gitu. Nggak bisa siang hari dia takut malah mari, Pak. Jangan-jangan ada yang memfasilitasi masuk ke sini? Nah, itu juga sebenarnya kita belum tahu. Tapi biasanya orang tidak tahu jalan, ada yang beritahu jalan. Saya ke sini tidak tahu jalan, ada yang ngajak saya ke sini. Betul. Kalau tidak tersesat di hutan, kan? Ya, betul. Karena cukup banyak di sini. Ada yang mengaku-ngaku temenggung. Tapi asal-usulnya bukan asli orang Batin Sembilan. Itu kebanyakan. Nah, inilah yang perjual. Temenggung jadi-jadian? Ya, jadi-jadian. Kok bisa gitu ya? Nah, lama-lama saya datang sini jadi temenggung. Ya, ya, Pak. Nah, di sini kejadian baru-baru ini kita punya dapat sepradik. Itu dari temenggung Bukit 12. Jelitai namanya. Itu mengeluarkan sepradik, Pak. Wah. Nah, jadi saya bilang. Saya kenal beliau. Nah, dari mana aku bilang temenggung itu bisa mengeluarkan sepradik. Sepradik itu yang bisa mengeluarkan kepala desa. Nah, menurut sayo. Ya, ya, ya. Nah, karena sayo ini limo keturunan dengan sayo temenggung. Ya, ya. Nah, jadi belum pernah. Sampai ke datuk jadi temenggung. Nah, belum pernah. Siko pun. Meluarkan surat sepradik. Sepradik. Nah, tahu-tahu kan ini, Pak. Sudah jadi konflik dengan mereka? Pertengkaran? Kalau dengan Pramba ini bukan pernah, Pak. Memang sudah selalu terjadi. Adu fisik? Adu fisik juga sampai orang batin ini kemarin itu lukuh. Di sini. Kena bacok oleh orang itu dari unit 2, unit 1, sampai unit 4, sampai unit 22. Artinya kalau sudah begitu kan ini kan tindak kejahatan. Ia. Minimal. Apa yang Datuk harapkan ke aparat penegak hukum? Ke polisian dan lainnya? Ya, sebenarnya itulah tadi. Yang harapan sayo itu agar hukum itu ditegakkan. Karena kalau sayo menegakkan hukum sayo itu adalah orang merama itu, itu undang-undangnya jempa lo tangan. Jempa lo tangan, salah tangan, ya tangan itu dipotong. Nah, oleh Kenokito warga negara, sekarang ini mungkin kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi pemerintah lah, macam mana sebaiknya. Kalau kami, Pak, tetap hukum rimah. Iya, iya. Pasti. Walaupun itu belum pernah dilakukan. Iya, belum pernah kami lakukan. Tapi jangan sampai itu. Tapi kalau pemerintah tidak mau menegakkan hukum negara, ya hukum rimah lah, Pak. Terpaksa itu juga. Pasti. Pasti, Pak. Itu pasti. Boleh saya bilangkan pasti. Dari padu anak cucung kami, mati, lebih bagus. Iya. Yang perusahaan. Karena kehadiran mereka juga begitu ancaman. Iya. Selain ancaman terhadap perkembangan kita di sini, juga ancaman dari kelestarian hutan di sini. Nah, kebakaran yang paling terbesar itu 2019 itu ada... Kebakaran hutan maksudnya? Iya, kebakaran hutan. Yang hutan dibakarnya itu 14.000 hektare. Oh, kebakarannya bukan karena kemarau ya, tapi dibakar. Memang sengaja dibakar. Siapa yang bakar? Orang SPI itulah, Pak. Yang jelas, kalau sekarang ini itu namanya buru junta. Itulah banyak natangkan masa itu sebenarnya. Oh, ke sini? Iya. Itu berapa-apa hari ini ada kejadian pula itu, mukuli anggota kekeratan. Termasuk yang kemarin pembakaran rumah 19 menit itu? Iya. Nah, itu. Nah, pernah datu usir apa reaksi mereka? Ya, sebenarnya itu tadi. Kalau pas kami usir, mereka pergi. Tapi kami balik, masuk, tidak bisa numbang siang malam. Artinya sejauh mana pertahanan datu juga lama-lama bisa lemah. Lemah memang. Kalau mereka lebih banyak. Lemah memang, iya. Lalu kita ketemu hari ini, kurang 10. Minggu depan kita ketemu pengindah 40 orang. 40 orang dia. Dia tambah banyak. Itu maksudnya dari arah pintu masuk Sumatera Selatan atau dari Batang Haribu Lian? Iya, Pak. Dari alam ini, dari dua-dua bisu masuk. Dari sini, Pak. Dari bahar. Dari bahar. Dari bahar. Iya, iya, iya. Dari daerah bahar sini, Pak. Oke, Datuk. Kita sambil jalan lagi pulang. Datuk juga mau berangkat. Saudara sekalian, Datuk ini salah satu utusan dari komunitas masyarakat adat Batin IX yang ingin mengikuti Kongres Masyarakat Adat di Papua itu ya? Iya, Papua. Dan hari ini beliau akan berangkat. Kira-kira apa yang ingin Datuk sampaikan ke sana dalam Kongres itu? Yang jelas, kita untuk bersatu dulu. Nah, di dalam Kongres itu, supaya berarti dari Sabang sampai Merauke itu berarti senasib sepenanggungan. Itu yang jelas dulu. Nah, yang kedua, ya inilah tentang perambahan hutan. Jadi kalau ternyata itu, disitu kan banyak ada dari Kerinci, ada dari bagai-bagai. Nah, kalau ternyata disitu ada orang Kerinci, tolong, Pak. Jangan dibiarkan masyarakat mereka itu. Di Kerinci kan adatnya, aduh-aduh, pati. Iya, iya. Jadi tolong. Merambah hutan untuk kepentingan menanam sawit. Sementara di wilayah konservasi itu tidak boleh ada tanaman sawit. Di sini hutan harus dilestarikan. Hutan. Iya. Sedangkan saya, nanam itu banyaklah kayu alam, Pak. Ini agroporestri, Alhamdulillah itu dijadikan oleh perusahaan agroporestri. Iya. Itu, itu, ini apa namanya? Pohon apa? Sengonado. Sengon, ya. Sengon. Karet, polai. Polai, ya. Medang jahat lengkap, Pak, di sini. Ini mohonnya agroporestri. Agroporestri. Iya. Agroporestri, ya. Ini merbau. Oh, ini merbau. Merbau-merbau, ini. Coba disut. Oh, ini pohon merbau. Ini, ini langkah, ini sudah. Ayo. Termasuk meranti, ya. Iya. Meranti, masih ada? Banyak, Pak. Sayu juga nanam, tapi jauh mungkin ke bawah itu. Ya, agak semak dikira. Geta jernang masih ada di sini? Geta jernang sekarang belum musim, tapi batangnya masih banyak. Masih ada, ya. Cukup banyak. Tapi kalau perambahan berhenti. Kalau perambahan terus-menerus itu punah, Pak. Sekarang perkiraan datuk ini dengan kehadiran mereka ini sudah berapa ribu hektare mereka garap. Mereka tebang, mereka rambah. Habis paru, kan? Hampir separuh, Pak, sebenarnya. Separuh itu berapa? Dari berapa? Mungkin kalau dari 100 hektare, kalau 50 hektare pasti, Pak. Yang sudah dirambah. Tapi mereka tidak menggunakan sensu? Menggunakan sensu dan kapak, Pak. Beliung. Beliung. Kalau sensu contohnya malam hari dia numbang ataupun hari ujar. Kan ada polhut. Ada aparat polisi kehutanan. Kalau sini tidak ada, Pak. Tadi sekarang ini dia numbang 4 tahun baru lebaran. Ya, itu kesempatan. Ya, dari Jambi, saudara sekalian, saya tadi naik mobil itu lebih kurang 5 sampai 6 jam. Sebenarnya tidak terlalu jauh sih. Tapi karena medannya memang jalan, kondisi jalannya memang berlumpuh dan berlubang. Itu juga barangkali tidak membuat petugas keamanan kita lebih leluasa untuk datang ke sini. Padahal untuk mengamankan hutan ini sungguh sangat penting demi kelestarian alam ini. Dan apa yang mereka lakukan di sini, terutama masyarakat adat kita dari Batin Sembilan dan PT Reki, semestinya banyak diapresiasi oleh semua pihak. Perlu disupport, perlu didukung. Tapi kenyataannya, para perambah dengan leluasa setiap hari menghabisi hutan yang ada di sini. Betul, Pak. Oke, kita jalan. Kita minta air juga, baik-baik. Minta rendamkan batu itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!